Bentrokan mencekam terjadi antara personil BRIMOB dan aparat kepolisian Polres Kota Tual, Maluku pada minggu 28 Juli 2024 dalam video yang beredar. Terdengar perekam video menyebut ada lemparan batu dan mengenai dua orang. Bahkan dalam bentrokan itu terdengar pula suara perekam melontarkan kalimat provokatif. Bunuh da orang atau bunuh dia orang, kata perekam. Kabit Humas Polda Maluku, Kombes Pol Aries Aminullah menuturkan bahwa bentrokan dipicu kesalahpahaman. Insiden bermula saat aparat Polres Kota Tual melakukan patroli disiplin lalu lintas. Saat itu petugas menahan sepeda motor milik seorang warga yang kedapatan menggunakan knalpot racing. Namun pemilik sepeda motor kabur dan memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada teman-temannya. Tak berselang lama puluhan orang lantas datang menyerang kepolisian. Ternyata di antara beberapa orang tersebut dilaporkan merupakan oknum anggota BRIMOB. Ada patroli terus ada raziak knalpot racing, kemudian ada yang diamanakan. Namun ada yang lari melaporkan kejadian ke teman-temannya 30 orang nyerang polisi. Indikasinya ada anggota BRIMOB, jelas Kombes Pol. Aries, Minggu Malam. Kemudian terjadi penyerangan itu, imbunya. Sejauh ini kepolisian belum menginformasikan soal korban atau kerusakan pasca bentrokan tersebut. Terima kasih. Terima kasih.